untuk kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara menggambar sebuah lapangan sepak bola seperti ini ukurannya sudah komplit 8 sepak bola ukuran 120 meter kali 90 meter ini saya menggambarnya pakai satuan mili kita mulai saja dengan menggambar ke kotak luarnya dengan perintah rekt atau rectangle ini rectangle RIC enter klik kiri kemudian masukkan 120.000 koma atau kali 90.000 jadi kalau kali pakai koma enter nah ini ya kemudian di gambar garis L enter tengahnya klik kiri-klik kiri sampai muncul tanda midpoint ya presisi enter kemudian garis tengahnya C enter klik kiri di tengahnya klik dan enternya langsung masukkan 9150 9150 nah itu kemudian kita membuat klik kiri-klik kota yang gede ini RIC enter klik kiri lipnya 16500 adung-adung-adung-adung 16500,40 300 enter kemudian timur dipindahkan printer klik kiri enter kemudian ini ada kotak yang lebih kecil ukuran 6.50 enter klik kiri add 6500,18300 kita move enter klik kiri setelah red nah ini udah jadi ini kemudian ada lengkungan lingkaran itu pusatnya itu di 11.000 kita bikin lingkaran enter di sini dulu ya tengah klik diameternya ini nih 9150 atau jari-jarinya bukan diameter 9150 enter kemudian kita move di tengahnya dibuang sejauh 11.000 enter nah kemudian ini dipotong enter klik kiri enter nah ini dipotong nah ini udah jadi ini ini kemudian ada titik gawang ini ada pipa gawangnya tiang gawang selibar 700 7300 tapi kita bikin C dulu C enter klik di sini klik B enter 7300 nah ini nanti untuk letak dalamnya ini disini kasih lingkaran ya kayak pipa ya C enter klik di sini klik kiri adinya berapa B enter baga pipa pipa berapa ya 150 ya misalnya ya meter ya enter udah ini dihapus lagi ini di mirror empty enter select object enter tengahnya klik kiri nah bukakan gini ya tapi gini klik kiri enter terus ini ya lingkaran di garis pocok ini tendangan pocok jadi jari-jarinya 1 meter enter klik kiri kiri nah 10 million 1 meter stream R enter enter klik nah terus ini di mirror empty enter select enter ini tengah-tengahnya klik kiri klik kiri enter ulangi lagi yang ke kanan klik kiri klik kiri enter mirror udah tau ya caranya kemudian apalagi ini sudah jadi ini kemudian ini di mirror ke sana di enter select klik kiri enter kemudian tengahnya sini klik kiri tarik ke bawah vertikal jangan kesana kalau harus santal larinya vertikal berarti kita vertikal sini klik kiri enter udah jadi sekarang kita kasih dimensi terkeser dimensinya tinggal tarik aja dimensi linear atau di sini ya klik tengahnya klik tarik dimensi continue dimensi lagi ini saya dimension style nya pakai anotatif anotatif itu kalau di kursornya di dikitin sini dia akan muncul tanda bintang 3 jadi nanti kalau saya skala di layout nanti dia akan membesar dan mengecil sesuai dengan skala coba kita lari ke layout ya layout nah ini ada cop ukurannya 2420 x 297 ya kita bikin cop cop lagi misalnya IC enter klik kiri set ini 420,297 ini A3 enter A3 kemudian ke restripenya offer ya enter masukkan angka 15 enter klik kiri klik klik ke dalam enter ini yang di pinggir biasanya untuk tempat membendel ya di step plus ini dilebarin di street ya enter ini di window klik klik kiri enter terakhirnya klik ini 3 set harus yang 10 aja n ada kali barat ini di print apa distraksi sini ini garis tepinya gede 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 mencekam-nya di layout di layout di layout kalau yang masih, belum bisa nanti lebih jelasin bisaNindi lihat di video saya sebelumnya secara berskala gambar layout kita langsung aja MCP enter kiri klik kiri nah ini akan muncul gambar yang tadi kursus dengar kursus critic dalam klik dua kali ini downtown geder geser-geser ini di scrollnya mouse-nya ditarik-tarik di scroll atau di zoom untuk nge-pacin nah ini skala berapa kita tinggal cari di sini daftar skala skala list ini daftar skala yang pernah saya buat kalau belum tahu caranya ya custom ini adid ya ditambah misalnya mau bikin skala berapa hari satu ini kata ngalah 700 batis ati paling 700 ini kasih nama st1 banding 700 ntn Oke oke nah nanti kita aplikasikan disini cari yang satu banding 700 ini st1 banding 700 klik nah dia akan mengecil secara otomatis setelah itu tak kunci ini ada gembok-kembok jadi kalau kita geser-geser yang gak usah kalau ini dibuka ini kalau kita geser-geser ini udah rusak lagi sekalian lainnya balikin lagi aja nih 1 banding 700 kita gembok nah ini dimensinya dimensinya pakai anotatif jadi jadi kalau sekalian dirubah misalnya dibuat jadi 1 banding 300 1 banding 500 ya pak ya 2 banding 500 nah dia akan membesar otomatis tapi nanti di atas kertas jadinya tetap ukurannya 2 mili ini jadi fungsinya anotatif itu agar angka-angkanya ini dimensi ini membesar dan mengecil secara otomatis komputer yang dihitung saya ini 1 banding 50 wah nggak kelihatan salah satu banding 300 ya 500 ya nah dia membesar-mengecil otomatis kita kunci gembok kita juga bisa narik skala disini energi narik-narik disini bisa misalnya disini nah lu dikohli nah ini garis namanya garis dikohli atau kotak viewport ini ini diganti layarnya jadi def point jadi nanti kalau di print ini nggak kelihatan ga ikut print ini bisa geser ya klik ini bisa diatur set nah ini enaknya sekalanya kalah di layout gitu Hai ini terseskermu bisa dipakai nah ini ini juga juga bisa serbuk enter klik viewportnya entar klik disini klik puter 90 jat bisa gambar aslinya nggak muter di kolom atur menata gambar di cop mungkin penuh bisa diputar atau dia Hai hari undur nah Hai pilih parin bigstreet Hai dikisar-kisar nah kembali ini nah ini kita coba tulis dimensinya Hai dimensi continue Hai nah ini dimensi radius radius radiusnya berapa ini radiusnya 950 ini disini ada titik sejauh berapa ya Hai 11 meter di tengah Ayo kita buat si enter klik di tengah sini klik di sama dengan makasih 200 saja biar kelihatan kemudian ini kemudian ini Hai kemudian ini Hai kemudian ini Hai untuk tendangkan 11 meter meter nah ini harinya sama ini airnya lingkaran yang disini samanya kepotong terus bawangnya 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 klik disini klik-klik nah ini udah jadi kita tinggal bikin notasi apa judul ini untuk notasi juga anotatif jadi ya skala berapapun dia akan membesar mengecil secara otomatis jadi nanti diberi di atas kertas hasilnya sama ya kita bisa tulis yang teks di enter nah klik kiri ini nih Hai ukurannya ha enter hatinya berapa nih misalnya Dima enter kiri kiri nah tulis lapangan sepak guna enter sekali jadi berapa ya satu banding 500-500 enter Hai ini gajah klik diganti hurufnya yang tebal ya hari ya hari nah ini anotatifnya diganti yes Hai ini gajah klik-kiri Hai ini di tarik ini nanti yang ada garisnya yang ini diganti ukurannya dua Hai terus hurufnya diganti yang tipis dah Roman ada dirum kita serah nih selera aja nih nih contoh aja romans setelah supaya Oke 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 jadi ini judulnya pakai tinggi di atas kertas lebih jadinya lima milik di misalnya nih skalanya dibuat aneh terubah-rubah sekolahnya di sini bisa buat satu banding terlihat 500 yang lebih paling 500 nah dia mengecil otomatis ya Hai nanti di atas kertas sama lihat telarika model agar layout nah ini udah jadi nih guys ini tergeser di atas kertas agak-rubah nah ini terapi nanti kalau di print nggak kelihatan karena layarnya udah diganti despoin nah ini gampang sekali ya tuh Hai ini kalau diukur nih ya terbatas 2 milik Hai nanda milik nanti kalau misalnya nih ya sekalanya kalanya saya buat ya misalnya saya ganti tadi ini dibuka gempuknya saya jadi 600 atau seribu deh seribu serot dan memang bisa kita gempuk ya tak buat Hai ini otomatis tetap 2 milik di atas kertas walaupun dia disananya di model yang ini membesar bisa mengecil tapi di atas kertas tetap 2 milik yang kurang lebih disini yang ngecek aja ya Nah 2 milik Hai Hai hasilnya juga Hai ini nanya anotatif itu jadi yang bisa dibuat anotatif itu huruf dimensi blok dan hatis arsiran jadi ada nah ini guys gampang sekali ya ada oke ya secanggih lah nanti bisa dipraktekan gambar-gambar butuh-butuh sederhana kotak-kotak gini ada unsur kotak ada dimensi ada lingkaran retrim ada momen skalat ini udah masuk cara menskala di layout terus ada anotatif dimensi notatifnya ini udah banyak kasus yang bisa dibuat latihan oke kurang lebih begitu ya Selebih dan kurangnya mono-op wassalam